Intro Sering terima banyak tamu Gus Kamil positif COVID-19 dan meninggal. Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Kiai Majid Kamil MZ atau Gus Kamil meninggal dunia setelah dinyatakan positif COVID-19. Minggu, tanggal 12 Juli 2020, sebelum sakit dan dirawat di RSUD Dr. Sutrasno Gus Kamil yang merupakan putra ketiga almarhum Kiai Maimoen Zubair itu diketahui sering menerima banyak tamu. Secara kedinasan beliau tidak menerima tamu atau berkunjung ke luar daerah. Tapi secara pribadi beliau banyak menerima tamu dari dalam dan luar daerah jelas humas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Rembang Arief Tui Sulistia. Arief menjelaskan, Gus Kamil tak pernah bepergian ke wilayah zona merah COVID-19. Ia juga disebut tidak melakukan perjalanan dinas di wilayah yang terpapar COVID-19. Namun Arief mengatakan, kakak dari wakil gubernur Jawa Tengah, Tachyasin Maimoen itu sering menerima tamu di rumahnya. Hal itu diduga menjadi awal mula penularan COVID-19. Gus Kamil kata Arief, mulai dirawat inap di RSI Arafah Rembang sejak tanggal 3 Juli tahun 2020. Tiga hari kemudian atau pada tanggal 6 Juli tahun 2020, Gus Kamil dirujuk ke RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Dari hasil tes swab yang dilakukan di rumah sakit itu, Gus Kamil dinyatakan positif COVID-19. Hasil swab 4 hari lalu dinyatakan positif COVID-19. Tutur dia, Gus Kamil diketahui memiliki penyakit penyerta, yang bersangkutan keluhannya penemonya dengan tingkat kadar gula darah lumayan tinggi. Namun komorbitnya diabetes melitus dan obesitas, kata Arief. Sempat menjalani perawatan, Gus Kamil meninggal dunia. Ia mengembuskan napas terakhir di RSUD Dr. Sutrasno Rembang pada Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2020 malam sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Gus Kamil wafat di usia 49 tahun. Menyusul kejadian itu, gugus tugas Rembang melakukan teracing. Mereka melacak siapa saja yang berkontak erat dengan Gus Kamil. Hasil rapid tes awal semua anggota DPRD Kabupaten Rembang non-reaktif namun kami juga lakukan tes swab. Untuk kantor setuan disterilisasi, ucap Arief. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.